Kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit. Epidermis itu sendiri kemudian dibagi lagi menjadi lima lapisan, yaitu stratum corneum letaknya di bagian epidermis paling atas yang tetap memproduksi keratin. Kedua, stratum lucidum berfungsi untuk memproduksi keratin yang lebih banyak. Ketiga, stratum granulosum sebagai tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Dan yang kelima adalah stratum basal, tempat produksi keratinosit yang utama. Stratum spinosum sebagai keratinosit yang terbentuk, kemudian berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Jadi, paparan sinar matahari itu ada dua ya, ada UVB dan ada UVA. Nah, jadi UVB ini, dia berfungsi sebagai pembentukan vitamin D. Namun, jika kulit terus-terusan terpapar oleh UVB ini, dia akan membakar kulit dan merusak melanin yang mengakibatkan kulit kita lebih gelap. Sementara UVA sendiri, dia ini akan menembus menuju lapisan lebih dalam dari kulit, yaitu lapisan dermis. Sehingga menyebabkan penuaan atau keriput dan noda hitam pada kulit, dan lebih parahnya akan menyebabkan penyakit kanker. Melanin kan dihasilkan oleh melanocid. Melanocid ini, dia berupa jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini, dia letaknya di lapisan epidermis paling bawah, yaitu lapisan germinatifum atau lapisan basal. Pada gambar ini, melanocid terletak di bagian bawah, di mana sitoplasma-nya menjulur ke atas, atau lebih dekat dengan permukaan kulit paling atas, yaitu lapisan corneum. Pada saat menjulurkan melanin, melanin ini juga mengalami migrasi, yaitu perpindahan. Dia berpindah tidak hanya ke lapisan germinatifum saja, tetapi juga ke lapisan spinosum. Jadi, granul melanin ini, dia berakumulasi di dalam sitoplasma, di daerah atas inti pada keratinosit. Jadi, tujuannya itu, dia melindungi nukleus, nukleus dari efek UV. Nukleus ini kan mengandung DNA. Jadi, ketika DNA ini terkena langsung oleh UV, dia akan mengalami mutasi dan menyebabkan kanker kulit. Jadi, dengan adanya melanin di atas lapisan spinosum, melanin ini akan menghalangi radiasi UV tadi, agar tidak bisa menembus ke bawah, sehingga lapisan paling bawah atau penghasil melanin akan terselamatkan. Lapisan dermis Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini, terdapat otot penggerak rambut, pembulu darah, saraf kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut sarap. Serabut sarap ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, sehingga merangsang produksi keringat. Lalu, kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah. Kemudian, dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Serabut saraf dapat meningkatkan kerja kelenjar keringat karena mendapatkan rangsangan dari hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh. Saraf menerima rangsangan ini adalah sarap simpatik. Ketika kamu sedang beraktivitas di cuaca panas atau berolahraga, tubuh kamu pasti mengeluarkan keringat, kan? Hal itu bertujuan agar suhu tubuh tetap dingin karena akibat adanya pembakaran. Jadi, tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu dalam tubuh dengan lingkungan. Oh iya, kalau kamu lihat pada gambar di atas, terdapat lapisan hipodermis yang berada di bawah lapisan dermis. Lapisan itu bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi menyatukan kulit pada otot. Lapisan ini berfungsi menjaga suhu tubuh karena tersusun atas jaringan lemak. Terima kasih telah menonton!